Siapa? Ibu Linda Linda siapa? Belum tau di mana PT nama apa? PT nya nama apa? Balino Mitra Pukasa Itu rencananya kamu mau pergi mana sebenarnya? Di Malaysia Malaysia Dengan kerja apa di sana? Belum tau Terus bagaimana kamu tiba-tiba langsung mau ke Malaysia? Belum pergi ke salam kerja Belum tau Terus tadi kamu ditangkap di mana? Di PT Di mana? Di PT Wali Linda Pukasa Kamu sudah berapa hari di situ? Berapa? Dua hari Pasti saja ada aturan-aturan yang mengatur tentang Persoalan karyawan atau tenaga kerja yang Ditangkap oleh perusahaan-perusahaan di luar Yang mereka sering menjobloskan mereka Untuk sampai nanti ada permasalahan-permasalahan dengan Daerah di luar api Mekanismenya itu kan kesian Mereka sendiri tidak mengerti Mekanismenya sendiri mereka tidak mengerti tentang Ya harus ada prosedur tentang administrasi mereka Lewat perusahaan-perusahaan yang terdaftar Karena sampai di sana juga kan pasti Ada mitra kita di sini yang mengirim mereka untuk Mereka juga secara hak kemanusia dan pelan mereka di sana itu kan Harus dijamin Dijamin tentang mereka punya Apa namanya Kehidupan selanjutnya tentang Mereka mulai mencari Mereka mulai bekerja Dan mereka kapan mereka pulang Nah ini kan pasti ada aturan-aturan dan ketentuan Yang untuk bisa di Bisa diatur dan bisa dilaksanakan Kalau sangsi bagi perusahaan yang tidak memiliki legalitas jelas Itu berarti kita juga punya prosedur Bahwa kita harus buat surat Apa namanya Teguran secara Langsung bisa juga kita panggil untuk buat pembinaan Dan kalau misalnya sudah terjadi sampai ke 2-3 kali Maka perusahaannya akan kita hentikan Terima kasih Terima kasih